Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi bersama kami Dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku Alhamdulillah kita lanjutkan Ke ayat terakhir kita pada hari ini Yaitu Quran Surah Al-Baqarah Ayat ketiga Kita simak kembali Bunyi lantunan ayatnya Alhamdulillah Baik sahabat Jika diperhatikan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat ketiga ini kita akan menemukan Beberapa hukum tajwid Di antaranya Sahabat akan menemukan bunyi bantumi'i Atau mad asli yang dibaca Selama dua harokat Pada lafad al-lazina Seperti yang disampaikan sebelumnya Setiap bertemu dengan bunyi Atau setiap bertemu dengan lafad Mad-tumi'i Maka sahabat cukup mengayunkan saja bacaannya Al-lazina Al-lazina Seperti itu Kemudian pada lafad yu'minuna Kita akan menemukan huruf hamzah sukun Hati-hati Dalam melafadkan hamzah sukun Jangan sampai kita Membunyikan hamzah Seperti huruf a'in Sehingga terdengar bunyi Al-lazina Yu'mi Hati-hati Itu kurang tepat Karena bunyi hamzahnya Sudah tidak seperti hamzah Melayunkan sudah naik Jadi huruf a'in Yang betulnya seperti apa? Yang betulnya Dengan menekan mekhoj huruf hamzahnya Al-lazina Yu'minuna Seakan-akan baca ini terputus Padahal tidak Al-lazina Yu'minuna Bilgoibi Bilgoibi Hati-hati Ketika melefadkan huruf lam Dalam kalimat apapun Dalam lefad apapun Setiap huruf lam sukun Dibacanya Dialirkan Tanpa ada bunyi pantulan suara Sehingga Jangan sampai terdengar Bilgo Hati-hati Bilgo Yang betul Lampungnya dialirkan Bilgoibi Bilgoibi Seperti itu Kemudian Pelafalan huruf Guen Huruf guin Dalam Nah, keraja bahasa Arab Huruf guin itu Keluar dari bagian Penggorokan Paling atas Paling ujung Bertetanggaan Dengan bagian rongga mulut Seperti itu Sehingga Pada pelafalannya Huruf guin Akan sedikit menimbulkan Bunyi Dan kuran Mirip seperti huruf Huruf hu Betul Huruf hu dan huruf guin Satu makroj Sehingga bunyi Keduanya hampir sama Tapi Keduanya tentu Miliki sifat yang berbeda Di sini Karena Tanda walk-offnya cukup Jauh Walk-offnya cukup jauh Sehingga Jika sahabat Merasa Akan memotong Bacaannya Atau akan Menarik nafas Di tengah ayat Lebih baik Sahabat Memerhentikan Bacaannya Seperti itu Di sini Saya memberikan Alternatif Memberikan Kemudahan Bagi sahabat Yang Merasa Atau yang mungkin Ketika membaca Saya Nafasnya pendek Kalau membaca Satu ayat Tidak akan Sampai Nah Sahabat Boleh Berhenti Atau Memerhentikan Bacaannya Pada Lafat Afwola Di sini Ada Huruf Ta Yang mana Huruf Ta Marbutoh Ini Atau Ta Yang bentuknya Bulat Seperti ini Jika Dilakofkan Maka Bunyinya Akan Berubah Menjadi Huruf H Bukan H Yang dari Bagian Tengah Tengah Tapi H Yang berbunyi Dari Pangkal Tenggerokan Sehingga Bunyinya Akan Lebih Keras Akan Lebih Keras Suaranya Afwola Afwola Seperti itu Nah Karena Kita Memotong Bacaannya Karena Kita Memberhentikan Bacaannya Bukan Pada Tempat Wakofnya Maka Kita Mengulang Kembali Beberapa Kata Sebelum Kata Yang Dilakofkan Tersebut Kalau Kita Berhenti Dalam Dilafad Afwola Maka Mengulang Kembali Dari Lafad Wayukimuna Seperti itu Allazina Yuminuna Bilhwaybi Wayukimuna Afwola Huruf hari Akhirnya Ulang Dari Wayukimuna Wayukimuna Afwola Tawa Mimma Rozakunah Hum Hum Yuf Fikun Pada Pelafalan Wa Mimma Kita Menemukan Huruf Mim Yang Bertasdid Kembali Sama Halnya Seperti Pada Ayat Pertama Pada Lafad Alif Lam Mim Huruf Mim Yang Bertasdid Dibaca Dan Digunakan Selama Tiga Ketukan Ditahan Dulu Ya Wa Mimma Maknya Diayunkan Saja Kemudian Di Lafad Rozakunah Hum Rozakunah Disini ada Huruf Kofsukun Huruf Kofsukun Ketika Dibaca Maka Kita Harus Memantulkan Bunyinya Rozakunah Hum Hati-hati Memantulkan Tidak sama Dengan Membunyikan Tolong Bedakan Antara Bunyi Lafad Rozakunah Hum Dengan Rozako Ketika Ketika Saya Melafad Gan Rozakunah Hum Yang Terdengar Adalah Bunyi Pantulannya Karena Kerasnya Penekanan Pada Mekroj Huruf Kof Sehingga Bunyinya Akan Terdengar Lebih Memantul Lain Lain Dengan Melafad Huruf Kof Rozakunah Hum Untuk Kalimat Yang Barusan Itu Huruf Kof Disuarakan Diberi Harokat Bukan Dipantulkan Hati-hati Rozakunah Hum Seperti Itu Ada Bacaan Huruf Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Fah Yang Berwarna Hijau Ini Adalah Hukum Bacaan Ikhfa Kita Membacanya Dengan Cara Mendengungkannya Selama Tiga Ketukan Huruf Mada Yang Terakhir Sama Seperti Ayat Yang Kedua Dibaca Panjang Lebih Dari Dua Harokat Kita Ulang Dari Ayat Pertama Sambil Di Merajah Kembali Bacaan Kita Mulai Dari Lafaz Basmalah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Dhalikal kitab Ularayba Fih Hudal Lil Muttak Alhazeen Al-Waziyna Yukminun Yukminun Bil-Jaymi Waiyukimun Al-Sulah Waiyukimun Al-Sulah Wa Mimma Razaq Nah Hum Yunfiq Sadaq Allah Al-Azim Baik, bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi dan mencoba untuk mengirimkan rekaman suaranya Silakan sahabat merekam suaranya terlebih dahulu, kemudian mengirimkan rekaman suaranya Melalui voice note kami, melalui voice note via whatsapp kami di call center 0822 1831 1090 Insya Allah setiap rekaman yang masuk akan kami bahas, akan kami review melalui pesan whatsapp juga Bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk pengembangan media dakwah percikan iman Sahabat-sahabat silakan bisa mendonasikan infoknya ke rekening atas nama yayasan percikan iman di nomor 1340011 1001 Demikian kebersamaan kami pada sore hari ini Insya Allah akan berjumpa kembali pada program percikan iman mengaji di episode berikutnya Yang akan tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di kanal Youtube kami, percikan iman online Atau sahabat bisa menyaksikan via streaming Instagram di akun adpercikan iman Saya Zaidah Nurhioni, wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazal kemuwa karyan kasi roh Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percikan iman mengaji, Al-Quran, semangatku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!